Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini Saya ingin memberikan tutorial Cara membaca skema Pada elektronik Nah di depan saya ini sudah ada Contoh skema elektronik Yaitu power supply variable Tentunya yang masih Baru belajar elektronik Pasti akan mengalami kebingungan Terutama pada bagian Dalam jalur Ataupun simbol Oke langsung saja Kita mulai pada bagian jalur Kita lihat pada jalur Di sebelah sini ya teman-teman Jadi mungkin yang baru Belajar elektronik pasti mengira Bahwa jalur ini itu tersambung Sebenarnya jalur ini Tidak tersambung teman-teman Untuk menentukan Tersambung tidaknya jalur Itu adalah dengan adanya titik merah Seperti ini Oke yang selanjutnya Adalah Simbol ya teman-teman Kita akan memahami Dari simbol Jadi kita melihat Dari sini ini adalah Simbol dioda Kita bisa melihat Dari gambar bawah ini Kita kasih gambar Jadi Sebelah sini ini adalah Katop katoda Atau kita bisa menyebutkan Min Dan yang di belakang ini adalah Katop anoda Jadi kita bisa lihat ya teman-teman Dari sini Ini anodanya Ini katoda Dan ini di seri Empat dioda Atau kita menyebutkan Dioda brick Oke yang selanjutnya Pada bagian ini Ini ada kapasitor Elko Nah ini Sudah ada keterangannya Biasanya di Skema itu Sudah ada keterangannya Plus Pastinya sudah tahu Kalau yang ini ya Saya tidak jelasin Lalu ada bagian ini ya Teman-teman Ini Karena ini Core supply variable Jadi Ada Ada IC nya Ini IC nya Bertipe LM317 Nah ini Kalau kita lihat Ini ada Angka 1 2 3 Ini menentukan Dari kaki Komponen ya teman-teman Nah kita bisa lihat Dari gambar di bawah ini Saya sudah sediakan Nah ini Pin 1 Ini Sebelah sini ya teman-teman Ini ADJ Lalu di Pin 3 Ini sebelah sini Jadi kalau kita melihat Dari skema di atas Ini Kita bisa lihat Dari Data sheet nya Yang di bawah ini Jadi Pin 1 itu mana Pin 2 itu mana Dan pin 3 itu mana Oke Selanjutnya Pada Simbol yang di bawah ini Teman-teman Ini adalah simbol Dari Potensiometer Nah ini untuk simbolnya Seperti Resistor Cuman di tengahnya Ada anak panah Ini Adalah simbol Dari potensiometer Lalu kita akan memahami Apa sih dioda yang di atas ini Fungsinya apa Dioda ini adalah penghalus saja Teman-teman Jadi Misalkan Kalian mau bikin Seperti ini Rangkan seperti ini Untuk force supply variable Ini menggunakan dioda ini Tidak apa-apa Atau tidak menggunakan Tidak apa-apa Nah Keuntungannya Untuk force supply variable ini Adalah kita bisa Mengejuice Voltase berapa Yang mau kita Butuhkan Jadi kita bisa Dengan memutar Potensi yang ada di bawah ini Nah untuk ukurannya Potensi itu Yang dihancurkan adalah 10K Ataupun 15K juga Tidak apa-apa Atau 20K Lalu disini Ada resistor Resistor Disini adalah 330-560 Nah ini Resistor ini Boleh dipakai Di 330-560 Ohm Nah untuk arti Ohm ini Adalah Resistor yang berukuran Di bawah 1K Oke kita akan lanjut Pada Skema yang kedua Ini adalah Skema Force supply variable Yang Yang berbeda Dengan force supply Yang tadi teman-teman Untuk yang tadi itu Memakai Diode 4 Kalau yang ini Itu memakai Diode 2 Nah Lalu disini Ada tulisan G Disini ada simbol G G ini artinya Ground ya teman-teman Jadi kalau di elektronika Ground itu Kita artikan Di Minnya Atau jalur minnya Tapi kalau di listrik itu Ground itu Groundingnya Bukan Oke untuk Skema ini Sekilas Mirip ya teman-teman Jadi kalau skema Yang sebelumnya Itu memakai Trafo Non CT Lalu untuk Skema yang kedua Ini tidak memakai Trafo Non CT Tapi memakai Trafo yang berjenis CT Jadi Trafo yang berjenis CT Itu untuk Voltasenya ada 2 Kalau Non CT Itu ada hanya Satu saja Oke Selanjutnya Pada LM317 Ini masih sama ya Teman-teman Untuk potensiunya Jalurnya juga sama Hanya saja Disini ada Penguat Penguat TIP 3055 Untuk fungsinya TIP 3055 Ini adalah Berfungsi untuk Memperbaiki Ampere pada Power Supply tersebut Nah Untuk Jenis Transistor Yang digunakan Ini adalah NPN Kita bisa Lihat dari Simbol di bawah Ini Ini adalah Simbol NPN Lalu untuk Data sheetnya Ini ada Nomor ya Teman-teman Ada 1 2 3 Ini kita Bisa baca Dari Gambar Yang di bawah Ini Yang sudah Saya sediakan Ini sudah Ada Nomor Kakinya Ada 1 2 3 Yang artinya Biasanya Untuk Simbol Skema Itu bermacam-macam Ada yang Memakai BCE Atau 1 2 3 Itu juga Ada Dari Simbol B Ini adalah Artinya Basis Untuk Simbol C Ini adalah Collector Kepanjangannya Collector Ya Teman-teman Jadi B Itu Basis C Itu Collector Lalu E Itu Emitter Lalu Saya akan Menjelaskan Tipe Transistor Itu Ada Ada Dua jenis Jadi Ada NPN Sama PNP Lalu Untuk PNP Hanya Berbeda Pada Anak Panah Yang Ada Di bawah Ini Jadi Kalau NPN Itu Anak Panah Keluar Kalau PNP Itu Anak Panah Kedalam Oke Selanjutnya Kita Bahas Komponen Yang Lain Untuk Resistor Ini Sudah Kita Bahas Pastinya Sudah Tahu Lalu Disini Ada Ada Komponen Yang Memakai Simbol NF Nah Untuk Simbol NF Ini Artinya Adalah Nano Farad Kalau Kita Baca Pada Gambar Di bawah Ini Bertuliskan 104 Itu Yang Artinya 100 Nano Oke Lanjut Nah Ini Kita Bisa Melihat Ada Jalur Disini Ya Teman Teman Di DT IP 305 Ada Jalur Yang Melintang Seperti Ini Nah Ini Untuk Jalur Ini Juga Tidak Tersambung Kalau Tersambung Ini Pasti Ada Titik Yang Merah Nah Titik Merah Ini Adalah Untuk Menunjukkan Bahwa Jalur Ini Tersambung Jadi Skema Ini Sudah Tidak Asing Lagi Ya Teman Teman Buat Pecinta Elektronik Pastinya Kalau Membeli Sebuah Kit Di Toko Untuk Skemanya Kita Bisa Melihat Di Dalam Blok Atau Di Blok Luarnya Oke Itu Aja Teman Teman Tutorial Cara Membaca Skema Mudah Mudahan Tutorial Ini Membantu Teman Teman Yang Masih Baru Tahap Belajar Atau Masih Bingung Dalam Membaca Skema Elektronik Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Atau Comment Dan Subscribe Oke Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh